halo halo guys kembali lagi dari TNT Rewing kita akan membuat empeller guys di aplikasi AutoCAD 2016 untuk bagian pemula teknik mesin nah kita langsung aja guys kita buat 10 lingkaran di sini kita nggak usah gede-gede kasih aja 50 lantar di sini saya tidak menggunakan contoh ya guys jadi kita gunakan pilih aja Nah kita langsung bikin lagi satu lagi buat lingkarannya kita kasih disini sekitar eh 10 Oke 10 juga nggak papa bikin lagi satu lagi disini kita kasih sekitar 15 nah seperti ini terus apalagi guys Nah kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan disini ada eh tiga poin ya tiga poin ya mungkin ini kita pakai klik aja objek sininya langsung ke sini puterin ke sini kasih aja nah seperti ini kalau belum ini tinggal kita tarik lagi tarik lagi nah seperti ini biar ada kelihatannya pas kalau udah seperti ini tinggal kita ubah menjadi tiga dimensi guys ya Nah kita jaraknya kita kasih berapa disini jarak atasnya buat empeller nya kita kasih nggak usah panjang-panjang 20 aja tinggal kita copy aja yang bagian sini katasin kita kasih 20 20 ketinggian gede-gede kasih 15-15 aja lah 15 aja nah kalau udah seperti ini tinggal kita puter balik lagi ke top lagi kita pindahin yang klik aja satu objeknya nah disini kita tinggal kita geser oh kliknya ada dua ya guys ya ditinggal gesernya gini aja baru tinggal kita ubah nah udah kelihatan gengs ya ubahnya disini terus kita tinggal kita pindahinnya nah ini nggak apa-apa ya kita terus aja ubah terus sampai melenggung nah seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita ubah lagi tampilannya seperti ini tinggal kita garis len kita gunakan dulu robit kita puter dulu tinggal kita gunakan robit disini kita klik objeknya lainnya pindahin kesini yang ini juga sama satu lagi juga lainnya pindahin ke sini nah seperti ini nah kalau udah seperti ini gimana sih caranya biar bentuk menjadi tiga dimensi kita belum bentuk tiga dimensi lagi ya guys ya kita langsung gunakan kesini mens oh switch gunakan no apa ya ini nothing ya guys ya klik aja objek ini klik dulu eh objek lem ininya dua baru klik kanan saya tunggu baru kita ke sebelahnya kliknya baru klik kanan lagi ini belum ubah menjadi tiga dimensi ya kita pindah lagi pohon kita gunakan disini tekses klik aja di kanan disini kita kasih ukurannya berapa dia kita tebalan kita kasih satu aja nah seperti ini terus kita ubah tampilannya seperti ini baru kita kasih perbanyak kita gunakan disini perbanyakannya polar kalau kita tekan objeknya disini baru ke sini nah kita kasih disini berapa kita kasih disini sekitar 10 tinggal kita oke baru kita putih lagi kita ubah warnanya kasih warna mesinnya disini tampilan akan seperti ini terus baru apalagi guys tinggal kita putih lagi balik lagi tinggal kita kasih lingkaran lagi kita pasin yang objek yang bagian disininya disini disini nggak tahu berapa kita lebihin jangan dipasin ke objek bagian bagian ininya kita lebihin kita kasih 52 nah seperti ini baru kita hapus yang bagian objek ininya tinggal kita putih lagi baru kita kita dia bensi 3 dimensinya ininya ke bawah nggak usah tebal-tebal kita kasih berapa ya kita kasih sesuai di sini aja lah guys ya Nah kalau udah seperti ini apalagi guys nih tinggal kita buat disini kerucut kalau kita tinggiin dulu ininya atas disini nggak usah panjang-panjang sesuai aja ini taitu 15 irisnya tingginya kita kasih 20 ini nah baru kalau udah ini tinggal kita ubah dulu di sini kita ubah dulu jangan ada warna nah seperti ini tampilannya di sini juga di sini juga di sini box di sini ada kerucutnya tinggal kita pilih yang bagian disininya tinggal kita lebihin aja tadi itu 15 irisnya diameter 15 kita kasih di sini 20 tinggal tekan ke atas kita pasiin yang tadi bikin tinggal kita ini disini ada garis yang kesamping kita tarik pasiin ke lingkaran yang tadi tinggal ubah kita warnanya nah seperti ini tampilannya nah disini kan belum belum nyatu nih objeknya nih guys ya caranya gimana sih biar nyatu objek ini gampang kita gunakan disini solid yang bagian ini solid disini kan banyak yang solid ini sudah solid solid neon disoni solid subscribe in kita klik objek yang ini kita blok semuanya kalau disini yang belum di ini yang belum dipecahin kita pecahin dulu sorry kita pecahin dulu ininya biar tidak nyatu keseluruhannya kita gunakan disini menggunakan machine kita klik objek yang bagian ininya balik-baliknya nah udah nggak nyatu lagi ya tinggal kita gunakan solid tinggal kita blok ke seluruhannya masih belum solid ini solid neon ya guys sorry nah udah seperti ini tinggal kita bikin lingkaran-lingkarannya kita gunakan disini nah disini tadi itu berapa lupa ya 10 apa berapa disini kita kasih sini 8 disini kita kasih berapa nih kita kasih berapa udah dulu deh tinggal nah kita gunakan disini saya gunakan ini tidak bisa menggunakan ya karena elor atau kayaknya aplikasinya harus di update lagi kita gunakan yang bagian ini ini sangat sulit ya guys ya jadi kita ubah dulu tampilannya ke sini nah seperti ini tinggal baru kita gunakan xd ini ini nggak usah dalam-dalam cukup aja nah seperti ini ini kan belum nyatu objeknya tinggal satuin aja aku gunakan solid ini kita tekan objek yang bagian luar baru yang bagian ininya di kanan nah ini udah nyatu objeknya udah lingkaran baru kita bikin lagi lingkaran disini kita kasih sekitar eh nggak usah banyak-banyak sekitar yaitu delapan kasih lima nah seperti ini lima kecilan kayaknya guys kita kasih 6 aja nah baru 6 tinggal kita lubungin kebawah lubunginnya tuh elor guys ya harus diupdate kayaknya kita gunakan yang ini aja kita klik enter terus pasin ke bawah nggak apa-apa kita gunakan selesai lagi kita tekan objeknya tinggal klik kanan baru ke sini nah ini udah lo udah berlobong baru kita bikin ininya pennya pennya kita gunakan gunakan di sini pokok ya guys ya pokok tinggal kita pasin aja objek sininya kita nggak usah gede-gede pennya kita ubah dulu lihat tampilannya nah seperti ini biar kelihatan kita tarik ke atas nggak apa-apa lebih panjang lebih bagus tinggal kita pindahin aja ininya ini biar lurus minain pas tengah-tengah maju kok nggak ada Oh ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita geser gesernya seperti ini ini klik dulu objek sininya tinggal kita ke sini tinggal pindahin ke sini ini ke atas guys ya ininya ke sampingnya mana nih terlalu deket ininya kita pindahin lagi tinggal kita kelurusin aja ke bawah bawah dulu tentokin baru kita geser selesnya gesernya pas ke sini nih guys ya sis nah pas kesini jadi nyatu sama ini coba kita takutnya nah ininya enggak pas bukan kayaknya enggak pas disini oke kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan solid lagi dan klik aja langsung ke sini nah seperti ini jadinya kita lihat ke bawahnya juga nah seperti ini tinggal apa lagi guys tinggal kita kasih disininya radius kita kasih aja air saat air satu aja coba kita gunakan air satu untuk disininya nah seperti ini terus apa lagi nah kalau udah seperti ini ini udah selesai guys ya empeller seperti ini empeller air kipam buat sederhana ya guys ya sederhana doang ada lagi yang lebih sulit lagi ini saya semua bagian ininya doang ini ada yang banyak yang cara bikin empeller ini saya sebagai ini aja tadi saya lihat sebagai contohnya aja empeller kipam ya guys ya terus apalagi tinggal kita kasih warna menggunakan RAM enter kita cari disini warnanya terserah warna yang mau kayak gimana disini saya gunakan metal ammonium kita tekan pindahin ke sini nggak tunggu nah udah ubah tinggal kita kos aja objek objek yang begininya nah seperti ini ada yang putih-putih itu ada garis bantu yang tadi tidak belum dibuang tinggal pindahin aja nah seperti ini tinggal kita bisa aja mau bagian objek ininya tinggal kita ininya belum semuanya baru kita kasih kecahayaan atau backgroundnya kita ganti gunakan disini sensus sesuatu 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 ya objek aja tekan disininya nah disininya kita open disini udah udah ubah backgroundnya tinggal kita kasih cahaya dulu disininya kita jangan dipolehin perkira-kira aja nah seperti ini guys nah segitu aja guys cara membuat empeller yang sederhana untuk pemula teknik mesin kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like semoga mempaaf video ini maaf kalau ada kesalahan sampai jumpa kembali guys kembali guys